So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Captain Yogi di JTV Channel tentunya guys, oke hari ini kita akan rekomendasikan salah satu formasi dan formasi sekarang ini untungnya adalah formasi 5 back guys ataupun 5122 versi default pastinya dan rekomendasi formasi ini bagus untuk teman semua yang main long ball counter atau taktik quick counter guys So, bagi teman yang baru disini seperti terus channel ini cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys, oke langsung saja disini kita melihatkan pemain-pemain yang dibutuhkan guys ya karena ini informasinya memang untuk quick counter sih lanjut kita ke formasi ekstra informasi pengguna lanjut ke tim impian dan klubnya ini berasal dari Amerika Latin eh bukan Amerika Latin sih, Amerika Utara dan Tengah dan klubnya berasal dari USL Championship dan klubnya adalah, mana dia? ya tunggu sebentar, yup Sam Antonio ini guys ya gimana formasi 5 back ini bisa dikatakan lumayan gak acor sih guys ya meskipun kelihatannya kuat dalam pertahan sih namun ini formasinya memang untuk quick counter lanjut ke taktik permainan nah disini teman semua tinggal pilih keubah formasi default aja so ini dia formasi 5122 guys ya meskipun terbacanya disini malah 532 guys ya karena disini kenapa kita sebut formasi ini 5122 karena disini 5 back atau 3 center back dan 2 wing back yang satunya lagi ada seorang defensive midfielder lalu disini ada central dimana centralnya bisa menubah menjadi attacking midfielder karena hostingnya oke dan otomatis formasi ini akan merubah gaya mainnya atau formasinya lagi guys ya jadi 5122 bukan 532 seperti tadi so disini untuk pemainnya masih berantakan guys ya masih bukan pemain yang bagus sih langsung saja kita susun dulu untuk pemain-pemain yang dibutuhkan oke kita susun dulu bentar guys ya gimana untuk posisi LB disini kita akan taruh seorang back sayap finisher yang pastinya adalah Joel Cancelo selanjutnya untuk posisi RB bagusnya siapa guys ya kita cari dulu guys oke disini untuk RB nya kita coba Fagner POTW ini guys ya karena jarang kepake juga baru satu laga dan dia merupakan back sayap menyerang juga tapi bukan finisher seperti seorang Cancelo guys ya oke untuk attacking midfieldernya berhubung kita memakai taktik quick counter atau memang formasi ini untuk taktik quick counter jadi disini kita pakai satu attacking midfieldernya Kevin Debrun yang merupakan ya teman-teman pasti tau lah KDB, attacking midfielder, playmaker terbaik untuk sekarang ini guys ya salah satu terbaik sih nah disini untuk attacking midfielder berikutnya atau gendang serang kita pakai penyerang lubang atau whole player dan karena kita punya hanya Bruno kita taruh Bruno dan untuk defensive midfieldernya ini ada dua pilihan guys ya boleh teman-teman semua pakai seorang Casemiro yang bertypical junker guys ya ataupun defensive midfielder bertypical book-to-book lah guys ya oke juga sih dan untuk duo striker ini terserah guys ya namun bagusnya disini kita pakai seorang striker bertypical goal poacher dan satu lagi kita coba pakai penyerang atau strikernya itu adalah deep line guys ya ataupun penyerang bayangan seperti halnya ya Kazim Karim Benzema yang merupakan penyerang bayangan dimana tugasnya nanti akan melayani seorang Kylen Bape guys so untuk cadangan terserah teman-teman semua sih jadi ini informasinya fleksibel guys ya kita bisa 5122 ataupun kalau teman-teman ingin pakai 532 boleh memakai 1 central midfielder itu akan menjadi 5212 kalau kita rubah juga Kevin diperun menjadi gelandang tengah akan menjadi 532 guys jadi tergantung teman-teman semua sih namun disini kita lebih suka pakai yang ini guys h5122 lebih enak juga sih untuk kue counter karena disini kita fokus defense dan hanya mengandalkan satu kali serangan dan bolazo guys so itu dia formasi gacur hari ini dan rekomendasi ke kue counter guys dan itu video kita untuk hari ini dan see you di next video guys terima kasih